Intro Ramadhan menjadi momen yang digunakan untuk berkumpul bersama sana keluarga yang ada di kampung halaman. Namun sebelum mudik, ada hal penting yang harus diperhatikan agar selamat dalam berkendara, salah satunya bagi pengendara motor. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Yang utama ialah memeriksa tekanan angin ban dan alurnya. Pastikan tekanan angin ban sesuai untuk berkendara sendiri maupun berboncengah. Karena apabila tekanan angin tidak sesuai, bisa membuat sepeda motor kehilangan kendali saat dikendarai. Pastikan alur ban masih dalam kondisi baik. Selain itu ganti atau bersihkan busi, periksa juga fungsi rem dan ketebalannya. Peranti rem mulai dari handle, pedal, hingga rem itu sendiri harus diperiksa. Pastikan semua komponen mekanis dan hidrolis berfungsi dengan baik. Jika perlu, ganti minyak rem dan kampas sebelum dipakai mudik. Yang tak kalah penting adalah memeriksa kapasitas oli agar sesuai dengan standar ukuran motor. Dan jika perlu, lakukan penggantian oli sesuai rekomendasi pabrikan. Selain itu pastikan pula nyala lampu berfungsi sebagaimana mestinya dan sesuai ukuran standar. Hindari penggunaan Mika lampu transparan untuk lampu belakang, karena dapat membahayakan pengemudi di belakangnya. Hindari pula untuk menggunakan lampu dengan daya sinar terlalu terang, karena dapat menyeluruhkan pengendara lain yang berlawanan arah. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama mudik menggunakan motor, pastikan pengendara memakai helm, sarung tangan, dan masker. Ya, baiklah pemirsa berketerian darah, tips aman berkendara pada saat mudik kebaraan. Selalu jaga keselamatan, kesehatan, dan selalu fokus pada berkendaraan Anda. Saya Said Tiaman, Muhammad Baudi, di Petabalong Melangkotet. Terima kasih.